Diduga mengalami remblong, sebuah truk permuatan kardus minuman kemasan jatuh ke curang sedalam 50 meter di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sang supir yang melompat dari kendaraan tewas, sementara kondisi truk rusak parah. Dari rekaman video amatir milik akun atmaros.informasi yang beredar di media sosial, terlihat warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dibawakan dengan sebuah truk permuatan kardus minuman kemasan. Terjun ke jurang sedalam 50 meter. Terlihat kondisi truk-truk dan muatan truk berserakan di jurang. Sedangkan sang supir, Muhammad Jabar, 27 tahun, temukan dalam kondisi tak sadarkan diri di depan pagar rumah warga yang jaraknya sekitar 50 meter dari lokasi truk masuk jurang. Dalam perjalanan ke puskusmas, nyawa korban tidak dapat diselamatkan akibat luka parah di bagian kepala. Kecelakaan tunggal ini diduga akibat truk mengalami rem blong saat berada di jauh menurun dan menikung. Sang supir yang panik kemudian berupaya menyelamatkan diri dengan cara melompat dari kendaraan. Naas, kepala korban terbentur asfal hingga tak sadarkan diri. Terjadi kecelakaan out of control, jadi supir sudah merasa bahwa itu mobilnya blong, remnya blong. Jadi supir melompat dari mobilnya bermaksud untuk menyelamatkan diri. Ternyata pada saat melompat terbentur asfal sehingga mobil meluncur, menabrak pembata selan dan masuk belok ke kanan, masuk ke jurang di sekitar TKP. Jenasa korban telah dipulangkan ke rumah buka di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sementara truk beserta muatannya masih berada dalam jurang dengan kondisi ring separah. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wayu Ruslan, INews melaporkan.